10 HANTU PALING TERKENAL DI INDONESIA Hantu atau didemit secara umum merujuk kepada roh ataupun arwah yang meninggalkan badan karena kematian. Mari kita simak inilah 10 hantu paling terkenal di Indonesia. Pocong Pocong menjadi salah satu hantu yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Bahkan, Pocong ini bisa dibilang sosok hantu yang paling seram yang ditakuti banyak orang. Istilah Pocong sebenarnya merujuk kepada jenazah yang dibalut kain kafan. Istilah ini berasal dari bahasa Jawa. Tetapi kemudian penggunaannya meluas dalam bahasa Indonesia. Pengenaan kafan biasanya dilakukan setelah jenazah dimandikan. Sundel Bolong Sundel Bolong digambarkan sebagai wanita cantik dan bergaum panjang warna putih. Memiliki bolongan di bagian punggung yang sedikit tertutup rambut panjangnya. Sehingga organ-organ tubuh bagian perutnya terlihat. Di Malaysia, mitosnya penamaan Sundel Bolong bermakna Sundel Bolong yang merujuk pada wanita jalang ataupun pelacur. Dan Bolong berarti bolongan tembus. Yang merujuk pada penggambaran hantu wanita yang mempunyai lubang di bagian punggungnya yang terlihat tembus ke depan. Kuntilanak Kuntilanak adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia. Sedang anaknya belum sempat lahir. Dalam bahasa Melayu, Kuntilanak bisa disebut juga dengan Puntianak. Yang merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Sedang di wilayah Madura. Seringkali disebut Puntilanak. Konon Nama kota Puntilanak merupakan nama yang diambil dari hantu jenis ini. Oleh sebab, Abdurrahman Al-Katri, pendiri Kesultanan Puntilanak, sering diganggu hantu jenis ini ketika akan menentukan tempat pendirian istana. Kepercayaan tradisi Jawa, Kuntilanak tidak akan mengganggu wanita hamil bila wanita tersebut selalu membawa paku, pisau, dan gunting ketika tidak berpergian kemana saja. Hal ini menyebabkan seringnya ditemui kebiasaan meletakkan gunting, jarum, dan pisau di dekat tempat tidur si bayi. Metos Genderwo sebagai mahluk astral sendiri diduga berakar dari metos kuno Persia Gandarewa. Dalam metos Persia Gandarewa adalah siluman air Persia yang terus menerus mencoba untuk memakan hal-hal baik yang tercipta dalam metos penciptaan Persia dan akhirnya akan dikalahkan oleh pahlawan Kresespa. Wewek Gombel Wewek Gombel atau juga disebut Nenek Gombel. Nenek Gombel adalah sebuah istilah dalam tradisi Jawa yang berarti roh jahat atau hantu yang suka menculik anak-anak tanpa mencelakainya. Konon Anak yang diculik biasanya anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Wewek Gombel biasanya akan menakut-nakuti orang tua si anak atas sikap dan perlakuannya kepada si anak sampai mereka sadar. Bila mereka telah sadar, Wewek Gombel akan mengembalikannya. Menurut cerita, metos Wewek Gombel dipercaya digunakan untuk menakut-nakuti anak-anak agar mereka tidak berkeliaran di waktu malam hari. Sebab pada masa lalu, keadaan gelap gulita amat berbahaya karena hewan buas mungkin akan memasuki kawasan perkampungan dalam kegelapan malam. Oleh karena itu, Wewek Gombel diciptakan untuk menyelamatkan mereka dari ancaman tersebut. Wewek Gombel biasanya digambarkan dengan sosok wanita tua keriput dengan payudara yang terlihat panjang dan menggantung. Konon katanya, Wewek Gombel berasal dari sebuah bukit di kawasan Gombel, Semarang. Dahulu, banyak orang mati di bukit tersebut akibat pembantaian pada masa penjajahan belakang. Tuyul Tuyul dalam metos Jawa digambarkan berupa makhluk halus berwujud orang kredil dengan kepala gundul dari jenis jinnifrit. Tuyul dapat dipekerjakan oleh seorang majikan, seperti manusia untuk alasan tertentu, seperti mencuri uang. Untuk menangkal Tuyul, orang memasang yuyul di sejumlah sudut rumah. Karena Tuyul dipercaya menyukai yuyul, sehingga ia lupa akan tugas yang dibebankan pemiliknya. Dari beberapa metos, Tuyul dipercaya berasal dari janin orang yang keguguran atau bayi yang mati sejak lahir. Maka dari itu, karakter Tuyul digambarkan seperti anak-anak, gemar bermain. Banyak orang melihat sejumlah Tuyul bermain pada tengah malam. Tetapi, di dalam kepercayaan agama samawi seperti Islam, Kristen, Yahudi, Tuyul adalah makhluk halus dari golongan jinn. Di dalam Islam, Tuyul dikategorikan golongan jinn dari jinnifrit. Jenglot Jenglot adalah figur hominuit yang berukuran kecil sekitar 10-17 cm. Berkulit gelap dengan tekstur kasar seperti mumi. Berwajah seperti tengkora, bertaring, serta memiliki rambut dan kuku yang panjang. Jenglot ditemukan di beberapa wilayah di Nusantara. Misalnya, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Jenglot dipercaya memiliki kekuatan mistis dan memakan darah manusia. Masyarakat Indonesia meyakini jenglot sebagai makhluk yang memiliki kekuatan mistis yang dapat mengundang bencana. Secara medis, jenglot bukanlah makhluk hidup. Dalam penelitian tim forensik RS Cipto Mangun Kusumo, Jakarta melalui foto sinar Roksen, tidak ditemukan unsur tulang sebagai penyangga organ makhluk hidup. Namun, hal yang sangat mengejutkan justru terjadi diperoleh dari penelitian DNA lapisan kulit jenglot yang mengelupas. Setelah diperiksa oleh dokter Jajah Surya Atmaja dari Universitas Indonesia, ternyata lapisan kulit itu memiliki DNA mirip beri mata sejenis manusia. Akan tetapi, penyelidikan asal-usul jenglot secara medis hanya dihentikan sampai di sana. Karena pemilih jenglot tidak mengizinkan jenglot dibedah agar tidak ada hal buruk yang terjadi. Lea Dalam mitologi Bali, Lea adalah penyihir jahat. Lea hanya bisa dilihat di malam hari oleh para dungun pembunuh Lea. Di siang hari, ia tampak seperti manusia biasa. Sedangkan pada malam hari, ia berada di kuburan untuk mencari beberapa organ dalam manusia. Yang digunakannya untuk membuat ramuan siri. Ramuan siri itu dapat mengubah bentuk Lea menjadi seekor harimau. Kera, babi, atau menjadi seperti rangka. Bila perlu, ia juga dapat mengambil organ dari orang yang masih hidup. Lea di Bali kerap diidentikan dengan perilaku jahat para penganot ajaran kiri. Atau pengiwa. Yakni berupa kepala manusia dengan organ-organ yang masih menggantung di kepala tersebut. Lea dikatakan dapat terbang untuk mencari wanita hamen. Untuk kemudian menghisap darah bayi yang masih dalam kandungan. Ada tiga Lea yang terkenal. Dua diantaranya perempuan dan satu laki-laki. Menurut kepercayaan orang Bali, Lea adalah manusia biasa yang mempraktikkan ilmu hitam atau sihir dan membutuhkan darah embryo agar dapat hidup. Dikatakan juga bahwa Lea dapat mengubah dirinya menjadi babi atau bola api. Sedangkan bentuk Lea yang sesungguhnya memiliki lidah yang panjang dan gigi yang tajam. Beberapa orang mengatakan bahwa sihir Lea hanya berfungsi di pulau Bali. Sehingga Lea hanya ditemukan di Bali. Kuyang Kuyang merupakan siluman berwujud kepala manusia dengan isi tubuh yang menempel tanpa kulit. Dan anggota badan yang dapat terbang untuk mencari darah bayi atau darah wanita setelah melahirkan. Makhluk ini dikenal di masyarakat Kalimantan. Kuyang sebenarnya adalah wanita yang menuntut ajaran ilmu hitam untuk mencapai kehidupan abadi. Pada siang hari, seorang kuyang hidup sebagaimana orang biasa. Tetapi biasanya ia menggunakan pakaian seperti jubah. Pada malam hari, kuyang akan terbang untuk mencari darah bayi atau darah persalinan untuk dihisap. Sebagai sarana menambah kekuatan ilmunya. Orang yang melihat kuyang terbang biasanya melihatnya seperti burung besar. Untuk menghadapinya korban perlu menggunakan sapu hijuk. Atau memukulkan perabotan rumah tangga seperti panci atau wajan. Suster Ngesot Suster Ngesot yaitu hantu yang mengenakan baju suster. Jalannya sambil ngesot. Dalam sejarahnya tidak ada yang bisa menentukan asal usul suster ngesot. Tetapi ada beberapa informasi dari mulut ke mulut di masyarakat yang kemudian dipercayai sebagai sejarah adanya suster ngesot. Hantu suster ngesot. Dipercayai keberadaannya oleh masyarakat sebab adanya cerita di rumah sakit umum Ciptau Mangun Kusumo, Jakarta. Di tempat itu ada seorang suster yang meninggal secara tidak wajar. Di suatu malam ada seorang suster yang melaksanakan tugasnya menjaga seorang pesakit atau pasen. Keadaan pada malam itu sangat sepi dan hening. Tidak ada siapa-siapa yang ada hanya dokter jaga. Ketika suster itu tidak ke ruangan laboratorium, dihalangi oleh dokter jaga itu kemudian dipercosa dan dibunuh dengan sadis dan brutal. Kakinya dimutilasi dan dikuburkan di ruangan laboratorium itu. Metos lain mengenai suster ngesot dari daerah Jawa Barat. Yaitu di suatu tempat Panti Jompo ada seorang suster cantik berketurunan Belanda bernama Nora. Dan dia mempunyai ilmu gaib. Karena kemampuannya itulah dia manfaatkan untuk membunuh semua penghuni yang ada di Panti tersebut. Dengan alasan balas dendam pribadi masa lalu. Kemudian kejahatannya diketahui oleh masyarakat. Sebagai hukumannya kaki norah dipukuli oleh warga hingga remuk dan hancur. Dan ada beberapa rumah sakit tua di Indonesia yang memiliki kisah serupa tentang suster ngesot. Yang akhir kisahnya sama mempunyai nasib jadi hantu. Yang jalannya tidak dengan kaki normal tapi dengan ngesot.